Intro Mendukung percepatan angka vaksinasi Rumah Sakit Methodi Susana Wesley, gelar vaksinasi COVID-19 bersama jurnalis dalam upaya mempercepat target pemerintah terkait pembentukan herd immunity dan penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM RS Methodi Susana Wesley melakukan vaksinasi COVID-19 kepada rekan jurnalis di Jalan Harmonika Baru Pasar 2, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, Sabtu kemarin Direktur Rumah Sakit Dr. Roslina mengaku Pihaknya telah melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat umum Namun kali ini kita sediakan vaksinasi COVID-19 untuk rekan-rekan jurnalis Yang kemarin kita minta ke Dinas Kesehatan Ujarnya Menurut dia, hal ini dilakukan untuk mempercepat pembentukan herd immunity Dan juga bentuk kepedulian kepada rekan-rekan jurnalis kota Medan dan sekitarnya Untuk hari ini disediakan sebanyak 70 dosis Untuk jurnalis yang ikut mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 Sedangkan vaksin yang digunakan merupakan vaksin Sinovac Ini Bapak Ibu tahu COVID-19 itu ada di dalam jawab-jawab Dan masak ini yang kita ada perencanaan-perencanaan Menambah jenis-jenis spesialis Juga pelayanan seperti nanti sudah kita programkan Menambah jenis-jenis spesialis Rumah sakit ini adalah dahulunya metodi Susana Wiswi Tapi saat ini kenapa ada nama buku? Karena telah diambil alih pelaksanaan operasionalnya Oleh grup rumah sakit Mori Teguh Yang kita ketatui Yang ada di Jalan Jawa Nomor 2 Jadi sekarang ini rumah sakit yang diperoleh Oleh grup dari Mori Teguh Dan begitu kita mengembangkan berus Dan mengaktifkan yang beberapa yang kurang selama ini Jadi rumah sakit yang lama Jadi dari spesialis kita selama turut kita berkati Demikian juga program-program ke depan Pelayanan-pelayanan yang lainnya Tentu suci darah, atau HD Ataupun dengan fisioterapi Dan lain-lainnya Kita akan kita lakukan Bu, kalau untuk vaksin kali ini bu Diperuntukkan ke siapa ini? Vaksinasi untuk Ini untuk semua Tapi hak khusus hari ini Kita menunjukkan vaksinasi untuk Forum Jumalis Indonesia Untuk hari ini Dan seterusnya Setiap hari ini Kita melakukan vaksinasi kepada masyarakat Seberapa banyak kita dapat vaksin dari dinas kesehatan Kita selalu dapat Kita siap membantu program pemerintah Untuk Indonesia menunggu sehat Jadi kita bantu pemerintah Vaksinasi Maupun dalam Melakukan pelayanan Pengobatan Kita juga menerima Perawatan Pasien-pasien COVID Maupun pasien-pasien Dengan jenis-jenis penyakit Memang COVID Kita ada bekerjasama Dengan BPJS Bekerjasama dengan beberapa asuransi Juga dengan perusahaan Ya tentu Untuk semua masyarakat Tadi sempat ada memberikan bingkisan Bu kepada yang sudah Peserta vaksin ini Seperti apa? Ya bingkisan itu hanya Sebagai tanda matanya Dengan BPJS Untuk forum Jurnalis Indonesia Kalau suntik Kalau bisa Ya Ya Biar nampak Di atas Ini Pak Ini Pak Oke Jangan takut ya Jangan takut Relax aja Pak Dari nafas Nafas biasa Jangan di tangannya Biar Pak sakit Ya Oke Saya kira Jangan sedikit rasa Dari semua Sudah dihaus Dari semua Dari yang buka Dari Oh Oh Dari Medan Sumatera Utara Tim Liputan BINYUS TV Melaporkan BINYUS TV Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video